Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koneksi spiritual, Rudraksa berasal dari kata Rudra, salah satu nama Dewa Siwa, dan Aksa, Air Mata, sehingga sering disebut sebagai Air Mata Siwa. Menurut legenda Hindu, biji ini dipercaya berasal dari Air Mata Dewa Siwa yang jatuh ke bumi. Berikut adalah beberapa khasiat biji jenitri menurut tradisi Hindu. 1. Koneksi spiritual, biji jenitri sering digunakan dalam meditasi dan doa, terutama dalam praktik-praktik yang berhubungan dengan Dewa Siwa. Diakini bahwa memakai atau menggunakan biji jenitri dapat meningkatkan koneksi seseorang dengan Tuhan, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membantu mencapai pencerahan. 2. Penjaga dari energi negatif, biji Rudraksa dianggap sebagai pelindung dari energi negatif. Orang yang memakainya diakini akan dilindungi dari pengaruh buruk, kejahatan, dan bahaya. Ini sering digunakan sebagai jimat atau aksesoris pelindung oleh orang-orang yang mengikuti jalan spiritual. 3. Keseimbangan energi dan ketenangan, biji jenitri dipercaya memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan energi tubuh saat digunakan dalam meditasi. Biji ini diakini membantu menenangkan pikiran, meredakan stres, dan mengurangi kecemasan. Banyak orang menggunakannya untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional. 4. Manfaat untuk kesehatan fisik Secara tradisional, biji jenitri dianggap baik untuk kesehatan. Diakini memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah, mengatur detak jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Ada juga kepercayaan bahwa biji ini membantu meningkatkan kekuatan tubuh dan daya tahan terhadap penyakit. 5. Meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Penggunaan biji jenitri dalam ritual spiritual atau sebagai perhiasan dipercaya dapat meningkatkan ketenangan batin, mengurangi rasa takut, dan membantu seseorang menghadapi tantangan emosional dengan lebih kuat. Biji ini sering dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi dan ketenangan pikiran. 6. Bantuan dalam meditasi dan sikir Biji jenitri sering digunakan dalam bentuk mala, kalung dengan 108 biji yang digunakan untuk menghitung mantra saat meditasi atau doa. Ini membantu dalam fokus selama praktik spiritual, serta memfasilitasi pengalaman meditasi yang lebih dalam. 7. Pembawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam beberapa tradisi Hindu, Rudraksa dianggap sebagai simbol kesejahteraan dan kebahagiaan. Orang-orang percaya bahwa memiliki biji ini atau menggunakannya dalam doa dapat membawa keberuntungan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup mereka. 7. Jenis-jenis biji jenitri Biji jenitri memiliki berbagai jenis dan jumlah, muh, wajah, atau sisi. Setiap jenis dikatakan memiliki khasiat yang berbeda. Misalnya, biji dengan satu, muh, dianggap sangat kuat dan langka. Sementara biji dengan lima, muh, adalah yang paling umum dan digunakan untuk tujuan kesehatan dan perlindungan spiritual. Kesimpulan, dalam ajaran Hindu, biji jenitri dianggap sebagai alat penting dalam mendukung praktik spiritual dan kesehatan fisik serta mental. Khasiatnya diakini meliputi perlindungan dari energi negatif, keseimbangan emosional, peningkatan konsentrasi, dan koneksi yang lebih kuat dengan dunia spiritual. Terima kasih telah menonton!